Pemirsa hidup sehat, selanjutnya masih ada informasi yang tak kalah penting lainnya. Ya, manfaat menaiki anak tangga ternyata baik loh untuk kesehatan. Kebiasaan naik turun tangga dalam rumah bisa Anda jadikan kegiatan olahraga. Bahkan menyempatkan diri naik turun tangga setiap hari bisa menjadi cara efektif membakar lemak. Selain itu, sering menggunakan tangga sebagai akses fasilitas umum maupun di rumah. Bisa menurunkan berat badan dan juga menyiapkan. Lalu, apasajakah manfaatnya berikut ulasannya. Pertama, bisa membakar kalori. Ya, pemirsa naik turun tangga nyatanya efektif membakar kalori lebih banyak daripada jogging. Setiap 10 langkah naik tangga bisa membakar 1 kalori dalam tubuh. Bagi Anda yang mengalami obesitas, cobalah olahraga sederhana ini. Jika dilakukan secara rutin efektif menurunkan berat badan kita. Berikutnya, menguatkan otot-otot tubuh. Ketika menaiki anak tangga, tulang dan otot seluruh tubuh akan ikut bergerak aktif. Semakin banyak menggerakkan otot kaki dan tulang, maka bisa bermanfaat untuk menurunkan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Secara bersamaan, metabolisme tubuh pun ikut meningkat saat menaiki anak tangga. Lalu, menyiatkan jantung. Wah, tak hanya bisa membakar lemak saja. Nyatanya, menaiki anak tangga juga bisa menyiatkan jantung kita. Aktivitas kardio memang bermanfaat untuk jantung kita. Pasalnya, menaiki anak tangga bisa meningkatkan fungsi jantung bahkan paru-paru kita. Selanjutnya, menurunkan risiko struk. Ya, tak disangka kalau menaiki tangga juga bisa menjaga terserang struk. Penelitian menunjukkan 29% laki-laki yang menaiki anak tangga selama 3 hingga 5 kali dalam seminggu mengalami penurunan risiko struk. Wah, 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 hebat ya. Yuk, mulai sekarang. Biasakan diri untuk menaiki tangga daripada ekskalator. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!